morning 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 apa kabar kalian semua hari ini rencananya aku mau belanja sebenarnya mau belanja mingguan biasa cuman karena kondisi di Australia ini semakin menegangkan dimana mereka itu udah mulai tutup semua restoran jadi disini tuh udah nggak ada lagi kita nggak bisa lagi makan di restoran kita cuma bisa makan bawa pulang makan gitu buat take away dan udah gitu di supermarket juga semua produknya itu terbatas banget kita tuh dikasih limit gitu buat beli dan kayaknya mungkin aku bakal nyetok beberapa makanan buat dua minggu kedepan jadi aku bakal belanja mungkin buat sekitar tiga minggu nanti aku bakal kasih lihat ke kalian kira-kira apa aja sih yang bakalan aku stok terus yang bakalan aku simpen buat tiga minggu makanan-makanan apa aja yang bakal aku beli dan ya udah ayo ikutin aku belanja wah gila akhirnya ada ayam karena beberapa minggu kemarin itu ayam selalu habis itu selalu kosong dan hari ini tuh full banget kayak mereka baru stok deh wuhuuu dan ini dia nih di bagian pasta pasta jadi sekarang itu setiap customer itu dilimitin kita cuman boleh beli dua item barang gitu jadi kita nggak bisa beli terlalu banyak dan mereka juga baru restore bagian beras tapi tetep ya tempat tisu selalu kosong nggak pernah ada waaat tisu toilet padahal udah dilimitin loh cuma boleh satu pack transaction tapi lihat deh tetep kosong dong nggak ada nah udah selesai belanjanya sebenarnya aku sih nggak terlalu nyetoknya kayak gimana-gimana banget nggak yang terlalu banyak banget kalau buat daging sama kayak sayuran sama buah-buahan gitu aku paling belanja ya emang buat kebutuhan per minggu doang karena sebenarnya di sini suruh market itu akan selalu buka setiap harinya nggak bakal ditutup jadi kita tuh akan selalu bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari kita gitu loh dengan muda dengan setiap harinya dan nggak bakal kekurangan apalagi sekarang pembeliannya itu udah dibatasin kan satu orang paling cuma boleh beli satu atau beli dua jadinya yang nggak bisa kita beli terlalu banyak gitu loh dan yang aku stock sih paling bareng-bareng yang emang bisa tahan lama gitu loh yang kayak instant-instant food gitu nih aku kasih lihat ya apa aja yang aku stock di rumah dan yang aku beli itu aku udah beli snack-snack kan gini-ginian sebenarnya sih ini aku beli soalnya lagi kayak diskon gitu loh jadi ya sekalian lah buat cemilan-cemilan gitu di rumah terus ada roti juga dan ini sih makanan instannya aku stock kayak spam gini yang aku beli lumayan banyak aku udah udah beli enam terus gitu ikan sardines pokoknya makanan-makanan yang nggak perlu ditaruh di kulkas gitu loh karena kalau semuanya kita harus freezerin atau harus masukin kulkas gila kayaknya kulkas aku bisa enggak muat dan nih pasta pasta juga nggak bisa beli terlalu banyak satu orang itu dibatasin cuma boleh beli dua jadinya beli ini sama ini aku juga pada beli make and cheese terus beli telur juga dan aku beli ini ini si paling instanoodle nih instanoodle aku belinya lumayan banyak nih Indomie ini juga instanoodle terus udah gitu ada sup juga jadi kalau pengen sup buat anget-anget terus udah gitu aku beli susu susunya juga setelah aku pilihnya nggak yang susu fresh gitu aku belinya yang aku bisa simpen nih aku beli susu yang up and go kayak gini terus aku beli susu soy milknya juga yang nggak perlu masuk kulkas biar aku bisa keep dan akhirnya tadi aku dapat tissue toilet setelah aku mencari-cari akhirnya ada satu ternyata yang apa ada satu yang tersisa gitu loh jadi aku langsung ambil dan sebenarnya yang paling penting adalah di saat-saat kayak gini itu adalah kita tuh stok vitamin ini penting banget nih aku kayak beli lumayan aku jadi karena kondisi kayak gini aku jadi lumayan sering lumayan rutin banget dan lumayan banyak banget mengkonsumsi vitamin buat daya tahan tubuh aku sih kalau buat vitamin aku beli fish oil terus begitu aku karena ini jamannya lumayan menyeramkan aku jadi beli vitaminnya buat imun kayak gini dan setiap harinya ya sekarang aku selalu minum madu madu manuka dan ini itu aku belinya yang kan manuka itu macem-macem harganya itu juga beda-beda semakin yang MGO-nya ini gede dia tuh semakin mahal dan karena kayaknya situasinya lagi nggak bagus terus banyak virus-virus ini aku lebih pilih yang MGO-nya ini yang gede supaya daya ketahan tubuh kita juga lumayan juga tetap terjaga dan gak gampang masuk virus jadi ini aku minum ini setiap harinya saat aku am aku minumnya itu kayak satu sendok teh gitu terus aku campurin gitu lu sama air hangat jadi kayak kita minum gitu biar tenggelorkannya juga enak dan gini sih ini barang-barangnya aku stok kalau kayak daging atau sayuran atau buah-buahan gitu aku sih tetap beli per minggu gitu lu supaya nggak terlalu lama disimpannya dan emang persediaannya di supermarket juga memang masih banyak banget gitu jadi kita juga nggak perlu takut gitu dan tadi pas aku belanja itu bener-bener emang lumayan berasa banget terbedaannya jadi pas tadi kayak tadi aku ambil troli itu sebelum kita ambil gitu jadi trolinya itu udah kayak ada petugasnya gitu lu yang semprotin kayak disinfektan gitu udah dilap bersih banget jadi kita pegang trolinya itu juga nggak takut gitu nggak takut ada kuman nggak takut ada apa terus gitu pas tadi orang-orang belanja itu bener-bener mereka itu berdirinya itu satu setengah meter jadi itu terus kita sama depan kita misalnya kita nih di satu aisle nih itu segitu kita kayak mau ambil barang mau jalan kita tuh harus kayak lumayan ngantri gitu loh jadinya jadi kayak eh satu orang ke orang lain itu ada jarak itu satu koma lima meter terus itu kita juga nggak boleh terlalu banyak pegang-pegang barangnya gitu loh kan kalau biasa kalau kita belanja kayak ih lihat dulu ambil-ambil pegang-pegang gitu kan kalau sekarang tuh kita tuh cuman kayak lihat dari jauh kita maunya apa Oh udah tahu nih kita langsung ambil gitu jadi kita nggak yang kayak pegang-pegang-pegang sembarangan gitu udah kayak nggak boleh terus udah gitu apalagi bedanya kayaknya Oh pas tadi dikasih juga eh semuanya itu kayak eh yang buat kita taruh barang itu dia selalu lap setiap saat terus gitu kita juga harus taruh barang kita itu sendiri kita kita jadi kita tuh yang pegang gitu barang kita jadi kita masukin barang kita itu sendiri itu ke dalam kantong jadi mereka itu udah nggak udah nggak masukin barang kita lagi ke dalam kantong plastik jadi kita yang pegang kita yang ambil kita yang masukin gitu ya begitu sih jadi lumayan ini juga lumayan kerasa perbedaannya sedikit waktu belanja tadi karena orang belanja jaraknya agak jauh-jauh terus udah gitu setiap barang itu udah mulai udah dibatasi pembeliannya yang kayak yang pasta pasta gitu cuma boleh dua tissue toilet satu itu aja tuh masih gak ada terus begitu kalau buat yang lain sih masih oke sih terus kayak mereka emang selalu stok gitu barangnya emang selalu ada gitu ya sudah deh sampai di video dulu video kali ini dan jangan lupa subscribe like and comment and see you next time bye bye selamat menikmati